Intro Setelah merahasiakan siapa sosok calon istri sebenarnya Rido 2R pun akhirnya telah menggugah foto kebersamaan dirinya dengan sang kekasih yang diketahui bernama Shiva Setelah menggugah foto tersebut, kini calon istri dari Rido 2R itu pun saat ini ramai diperbincangkan lantaran wajahnya yang mirip dengan istri dari Rizky 2R yaitu Nadia Mustika Rahayu Lalu seperti apa tanggapan dari Rido 2R akan hal tersebut? Mungkin ada keturunan Arab juga ya, cuman itu kan pandangan mereka gitu Jadi ya sudah lah gitu Dia juga bilang kok, tapi Alhamdulillah saat ini Alhamdulillah Sangat-sangat baik respon dari semua teman-teman yang ada di sosial Mungkin semua orang bisa dimirip-miripin Atau memang karena memang mirip juga mungkin ya Dari sudut pandang mereka mirip Kalau menurut kita sih melihatnya beda Beda sih kalau sudah ketemu asli Mungkin mereka hanya melihat di layar kaca Atau memang benar-benar di sosial media Melihatnya agak sepintas mirip gitu Ya memang mungkin ada miripnya juga kali ya Tapi kalau menurut kita sih beda Si Pak langsung bilang aduh syukur Hidung-hidungnya Nadia panjang banget Hidung aku Pak Enggak Sejauh ini Alhamdulillah kita hanya bisa mendoakan aja Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar Dan sesuai dengan pilihannya Dan memang Allah meridoi dalam hal untuk melangkah Jauh lebih ke depan lagi ini Dan memulai hidup baru lagi Bismillah mudah-mudahan bisa memelahirkan kebaikan-kebaikan tentunya Ya Alhamdulillah Karena juga ya Apa namanya Hidung senang sama anak kecil ya Jadi pas Iki punya anak tuh berasa kayak Anak hidung gitu Jadi rasa kepengennya tuh Alhamdulillah ada juga Dan ingin lah Kemudahan dengan Apa namanya Menempuh hidup baru ini Nantinya bisa bertanggung jawab dengan sepulunya Bisa menjadi seorang pemimpin yang baik buat istri Persiapan menuju hari pernikahan Kini sangat dipersiapkan oleh Rido 2R Yang mana akan melangsungkan pernikahan dengan gadis asal Garut Yang diketahui bernama Syifa Dalam persiapan menyambut hari bahagia Rido pun mengungkapkan jika dirinya akan melaksanakan acara pernikahan Dengan cara yang sederhana Dan akan digelar di Provinsi Garut, Jawa Barat Ya Alhamdulillah kemarin Nabi, siapa namanya Suatu rahmi lagi ke keluarganya Syifa Alhamdulillah sudah menemukan Sebuah titik terang lah Untuk planning-planning ke depannya Dan kemarin untuk diskusi beberapa vendor doang sih Jadi menyatukan kesepakatan antara Ido maunya apa, Ido pengennya apa Jadi meeting bareng kemarin Terus untuk priwetnya juga Terus untuk acara resepsi pernikahannya juga Kapan penyambut ini aja? Insya Allah di pertengahan Oktober Insya Allah Ido sih kenal The Syifa itu sudah lama November Karena mungkin Ido gak update aja Jadi sudah ada obrolan sebelum itu mah sudah ada Dan resepsinya insya Allah pakai adat Sunda Dan ini di awal Oktober Di Garut Tetap di Garut Karena keluarga besarnya besar sekali di Garut Ya Alhamdulillah makanya kemarin itu capek banget Harus bolak-balik gitu Tapi memang harus begitu Karena memang kalau gak begitu Nanti tidak akan sesuai dengan hati dan pemikiran kita Jadi Syifa-nya maunya apa Keluarga Syifa-nya maunya gimana Ido maunya gimana Jadi disatukan Baiknya seperti apa Terus ketemu dengan orang vendor-vendornya Diobrolin maunya seperti apa Ya Alhamdulillah sudah Begitu juga dengan priwetnya Kalau maunya konsepnya apa aja Adat apa aja yang dipakai Alhamdulillah karena mungkin Yang sudah jodohnya Dan Ido juga senang dengan dia Jadi daripada yang menunggu lama-lama Kita baik juga akan menunggukan sesuatu yang Pemikiran yang berbeda juga Pandangan orang Yang halal kayak gitu Jadi obrolan itu sih sebelumnya sudah jauh gitu Sebelum Ido melentukan itu Sudah ada obrolan panjang Enggak itu kenalnya November November tahun lalu Jadi mungkin 4 bulan 5 bulan sebelumnya Itu udah ngobrol Cuman karena memang mamak lagi disini Kan proses Apa namanya Pandemi ini juga susah banget Harus PCR Harus waksin dan lain-lain Agak sedikit ribet keberangkatan Jadi mungkin mamak masih lagi disini Ya sudah datang kesana Biar mamak gak pulang lagi ke Medan Biar disini aja Stay beberapa bulan Langsung kan ikangan gitu Jadi gak ribet masalahnya Iya kalau memang orang tua selalu fit Kalau gak fit kan gak enak Keluarga yang sangat baik lah Pokoknya keluarga yang baik-baik Keluarga yang mungkin Apa ya dibilang Pokoknya dia hobinya memang nge-trill gitu Orang tuanya keluarga-keluarga yang baik Insya Allah Bukan Ya di kerja di internet Hari bahagia Rido 2R Yang dikabarkan akan segera menikah Sepertinya akan segera terwujud Kembaran dari Rizki 2R ini Bahkan juga dikabarkan Telah menentukan tanggal pernikahannya Yang akan jatuh pada awal Bulan Oktober 2021 mendatang Dikabarkan akan segera menikah Rido pun telah memperkenalkan Calon istrinya Yang diketahui bernama Shiva Ke orang tua angkatnya Yaitu Iis Dahlia Melalui video call Selain itu Rido pun juga mengungkapkan Alasannya terkait dirinya Yang baru-baru ini Telah berani menggugah Sosok pujaan hatinya Udah Udah menalih Tapi cuma baik video call doang Ya sejauh ini baik Baik banget Alhamdulillah Dan responnya juga baik Apa? Insya Allah Saya capat bang Insya Allah Sifat juga Ya dulu pernah sedikit-sedikit tipis-tipis Tapi Tapi semua pada enggak enggak mungkin Nah jadi Kenapa sekarang ya mungkin Ido sudah memang benar-benar mantap aja Jadi Dah Baru publish sekarang Yuk gitu Karena sudah menentukan tanggal Jadi kan mungkin selama ini mungkin Kalau Ido Publish di sosial media Kadang Katal lagi Gagal lagi Gagal lagi Jadi Mendingan yang sudah jelas-jelas aja Ketika memang sudah menentukan tanggal Dan orangnya juga Orang tuanya juga Keluarganya juga Udah respon yang baik Maka udah lah Udah posting gitu Kalau Wajangan-wajangan gitu Udah Iki sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya Dan Ido juga pasti Merasakan Dan melihat langsung Perjalanan Yang namanya kehidupan Iki Seperti apa Pastinya lebih banyak Belajar juga Ido Jadi pengalaman Ido juga Walaupun Iki yang mengalami Ya mudah-mudahan Ido Selama ini Bisa melihat Iki Dan membina nanti rumah tangganya Jauh lebih baik lagi Gitu Karena udah ngelihat Dan Merasakan apa yang Iki alami